Intro Hai 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 semuanya Yuk pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama melihat berita yang menarik Mengenai salah satu artis Indonesia Hmm siapa ya? Ya benar sekali ada nama dari Lyotra Kinting Dimana beritanya ataupun kejadian ini terjadi Tepatnya pada hari Sabtu 9 September 2023 Sebetulnya nama dari Risa setidak beberapa hari yang lalu Meninggalkan negara Indonesia dan pergi beribadah Dan Risa mengatakan Sebagai publik figur tak luput dari kesalahan Saya mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang baik Dan kurang mendidik yang gak baik Mohon jangan ditiru Mudah-mudahan ke depan bisa memberikan contoh yang lebih baik lagi Seakan-akan Ini menjadi suatu pesan tersembunyi ya teman-teman Yang diberikan oleh Risa kepada fans Tentu saja pesan tersebut menimbulkan berbagai macam respon Dari masyarakat terutama fans dari Risa Dimana ada yang mengatakan semoga Risa mendapatkan jodoh yang seiman Karena dunia ini hanya sesaat Tetapi tetap masih ada yang mendoakan agar Risa bisa bersama Lyotra Kinting Tetapi komentar tersebut banyak sekali mendapatkan kontra Karena banyak sekali fans dari Lily maupun Risa berharap Agar Lily bersama Risa bisa mendapatkan pasangan seiman ya teman-teman Tetapi di satu sisi terdapat juga orang yang mengatakan bahwa Tolong kalau lihat captionnya jangan disangkut pautkan dengan jodoh Ataupun asmara Karena di satu sisi memang Risa masih mempunyai usaha baru ya teman-teman Yang mempunyai nama Dusun Konco Memang ketika teman-teman ingin mendukung Risa Teman-teman bisa langsung ke Dusun Konco Untuk mendukung karya yang dibuat oleh Risa Saya pasangka pada hari itu nama dari Lyotra Kinting Sedang melakukan duet bersama diva Indonesia yaitu T.T.D.J Di salah satu acara yang ada di Indonesia Dan menariknya ketika mereka manggung mereka memakai sayap ya teman-teman Tetapi sayap dari T.T.D.J terkena dari muka dari Lyotra Kinting Sampai-sampai munur Lily mengatakan Mami ngakak hari ini kita nyanyi pakai sayap-sayapan Karena lagu yang dibawakan oleh mereka berhubungan dengan sayap ya teman-teman Yaitu lagu yang mempunyai judul Sang Dewi Dimana memang lagu Sang Dewi dipopularkan oleh T.T.D.J Dan pada saat ini turut dipopularkan oleh Lyotra Kinting Bahkan ketika kita melihat pada T.T.D.J Pada akhirnya T.T.D.J membuka suara dengan berkata Sesama Sang Dewi Yaki bersenang-senang Yang satu sayapnya sudah besar ini berbicara mengenai T.T.D.J Sudah banyak terbang ke berbagai macam tempat Tetapi di satu sisi ada juga sayap yang masih kecil Yang akan siap membesar mengarungi dunia ini Terbanglah setinggi mungkin Lyotra terima kasih sudah berbagi panggung tadi malam Seakan-akan ini merupakan salah satu support yang diberikan oleh Diva Indonesia Yaitu T.T.D.J Dimana ia berharap agar Lily bisa meleparkan sayapnya Sampai di seluruh dunia Mengingat usia dari Lily masih sangat muda Dan hal itu sangat mungkin terjadi Jadi bagaimana menurut teman-teman mengenai hal ini? Coba dong tolong tulis di kolom komentar Terima kasih telah menonton 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 Jadi terima kasih banget ya Terima kasih 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 Terima kasih